Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya Amin Jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman ketika melaksanakan ibadah umrah beberapa waktu yang lalu Ternyata ketika kita melaksanakan ibadah umrah Itu gak cuma ibadah umrah yang tawaf dan syaih aja yang bisa kita lakukan Yang apa ya, bahasa biasanya itu untuk mendapatkan banyak pahala gitu Jadi banyak banget kebaikan atau sedekah yang bisa kita lakukan Dan itu juga penilai ibadah Jadi hal-hal kecil Biasanya kebanyakan para jamaah itu baca Al-Quran, bersolawat, berzikir, berdoa, dan yang lainnya Ternyata banyak hal-hal di luar itu yang menurutku jarang banget aku ketahui Dan aku baru sadar baru kemarin ini aku ternyata bener juga ya Kita bisa melaksanakan ibadah yang lainnya yang ketika kita melaksanakan ibadah umrah Itu simple banget Salah satunya bagiin tisu, nyemprotin air biar gak kepanasan, dan yang lainnya Oke, jadi kali ini saya akan tunjukkan kalian semua Ketika saya bener-bener ada di depan Ka'bah Ini buat teman-teman yang saat ini sudah berada di Arab Saudi dan ingin melaksanakan ibadah umrah Atau buat saudara-saudaraku yang saat ini masih di Indonesia Dan berencana untuk terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah Kalian bisa mempersiapkan lebih dulu sebelum kalian melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram Jadi ini adalah pengalaman saya langsung di Masjidil Haram Melihat langsung sedekah atau kebaikan atau ibadah apa saja yang bisa kita lakukan Selain ya kewajiban melaksanakan tawaf dan syaih Yang pertama dan kalian semua pasti tahu banyak jamaah yang membaca Al-Quran Kemudian berdoa dan juga ada yang membaca Al-Quran dari HP masing-masing Itu hal biasa ya Jadi kita sering banget menjumpai para jamaah yang melaksanakan ibadah umrah sambil membaca Al-Quran Selain itu ada hal sederhana yang lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah umrah Khususnya di depan kabah dan itu juga bernilai ibadah Contohnya ibu-ibu ini membagikan tisu secara gratis kepada jamaah yang lainnya Ternyata ketika saya melaksanakan umrah kemarin Itu juga banyak ibu-ibu yang melaksanakan atau membagikan tisu ke jamaah yang lainnya Jadi nggak cuma di depanku saja tapi agak di jauhan itu ada juga Selain membagikan tisu kalian juga bisa melakukan hal-hal kecil yang lainnya Yang menurutku itu juga bernilai ibadah Salah satunya adalah nyemprotin air ke jamaah yang lainnya Yang saat itu cuacanya cukup panas ya tapi nggak panas banget Tapi waktu itu sekitar jam 5 sorean Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berangkat umrah sebelum umrah Kalian tinggal siapin aja botol kosong Nanti diisi air zam-zam yang ada di Masjidil Haram Masya Allah air zam-zam di sana itu dingin banget Jadi siapin aja botol kosong Kalau bisa yang gede sekalian aja ya Jadi biar bisa bermanfaat untuk banyak orang Selain itu juga kalian juga bisa berpartisipasi Untuk menjaga kebersihan Masjidil Haram Khususnya di depan Ka'bah ya Apabila ada tisu atau sampah yang kalian temui Kalian bisa geret-geret atau seret-seret aja Maka kaki kalian Kalian lihat-lihat kalau sekiranya suasana di sana agak longgar Kalian juga bisa langsung mengambilnya Maka tangan kalian oke Maka tangan kalian Jadi menurut saya pribadi Itu adalah pengalaman yang sangat berharga Yang bisa saya dapatkan ketika umrah kemarin Dan insya Allah nanti next umrah Saya akan melakukan hal-hal tersebut Yang menurutku itu Apa ya Bener-bener sederhana Tapi Bernilai ibadah gitu Jadi gak cuma Mungkin kita tawaf dan syaih Berdoa Baca Quran Dan yang lainnya Tapi kita bisa Bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya Ingat apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini Jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara like Kemudian share dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye